hai 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 ya I can eh meletaknya atau mengambil gambar di kabel segini oke ini ini jadi ini proses pembelian kita ada besok tono juga itu ada penyaringan setelah penyaringan kita masukkan ke uni tempat wajan juga itu kita rebut nanti kita berapa persen total kita ating sini yang dibakai untuk pembuatan petisnya tadi kepalanya udang saja apa keseluruhan jadi udangnya tadi gitu Ustanda jadi yang kita proses jadi petis lagi hanya kepalanya saja sepertinya kepala dari daripada wajan itu lebih enak kan daripada seluruh terlalu seluruh sementara terlalu seluruh kepalanya penyaringannya dua kali penyaringan yaitu piringan yang nomor dua kita jadikan super klik yang kita kemati di tengah jenek ini tadi ini juga samat taruhnya dari tersebut ini kemasan 60 milu yang ini 12 milu setelah itu yang piringan kita terakhir kita jadi kesehatan extra Amas Jardhan lebih diulang lagi di mana kak utang itu berasal oh bahan-bahannya bahan utama udang itu tadi berasal dari mana gitu ya Mas Jardhan oke silahkan Ustazah Silvi oke ini sendiri jadi gini bahan baku dari petis udang ini kita kepalanya ada yang mirim otomatis kiriman itu mungkin dari luar di impor ya kayak kemarin waktu KCC barang-barang gak bisa jalan otomatis yang kita harap bisa agak berkurang biasanya di pasar ada jenis petis udang sama petis biasa apa bedanya apa dari bahannya jadi memang kalau yang dinamakan petis udang di situ bahan bakunya dari kepala petangnya di tadi dan di sini saya ingin mengamakan petis tambar atau petis biasa itu bahan bakunya dari tepung haflek tepung iya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih